Pintu Masuk Hari ini kita bergabung bersama dengan jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Nusa 2, Badung, Bali Kita akan coba mengetahui apa saja agenda Jokowi hari ini selama proses KTT G20 di hari pertama ini Di dalam arena KTT bergabung saat ini ada Putri Oktaviani Sementara di luar arena KTT bergabung Dipo Nur Bahagia Saya mau mulai dulu dengan Putri Oktaviani terlebih dahulu Okta, apa agenda Jokowi di hari pertama KTT hari ini? Selamat petang Tifal dan juga saudara agenda dari Presiden Jokowi Dodo Karena kita tahu hari ini merupakan bagian dari puncak KTT G20 atau menjadi rangkaian dari KTT G20 Maka kita tahu sejak pagi hari tadi, sejak pukul 8 Wita Presiden Jokowi Dodo sudah mulai bertemu dengan sejumlah pemimpin negara Dan juga organisasi di tingkat internasional di Apurva Kempinski, Bali Ada sejumlah rangkaian yang diikuti Presiden Jokowi hari ini Dimana yang pertama adalah ada working session atau di sesi pertama Ini membahas soal ketahanan pangan dan energi Kemudian yang kedua adalah untuk isu kesehatan Apakah ada pertemuan-pertemuan bilateral? Nah ini memang ada di jadwal Tifal untuk agenda hari ini Jadi dijatuhkan pada pukul 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat Dan nanti malam akan dilanjutkan dengan agenda makan malam bersama dengan para pemimpin dunia Maupun juga dengan para delegasi Dalam sambutannya tadi, Tifal dan juga saudara ketika pagi hari tadi Presiden Jokowi Dodo optimis bahwa G20 ini tidak akan gagal atau bisa berhasil Dan Indonesia akan mengutamakan dialog sebagai negara demokrasi Untuk bisa mempertemukan perbedaan Inilah yang akan dibawa, yang akan dimajukan oleh Presiden Jokowi Dodo dalam rangkaian G20 Kemudian tadi juga ketika membuka sesi yang kedua Presiden Jokowi Dodo juga mengatakan bahwa saat ini situasinya sudah semakin pulih Tetapi tidak boleh lengah begitu sehingga harus bersiap dengan segala kondisi darurat yang bisa terjadi kapan saja Dunia harus siap untuk bisa menghadapi ini Misalnya dengan salah satunya adalah memperkuat arsitektur kesehatan global yang harus diperkuat dengan pandemi fun Ini salah satu keberhasilan Indonesia dalam KTT atau dalam Presidensi Indonesia DG20 Indonesia urunan 50 juta dolar Amerika Dan Indonesia berhasil mengumpulkan untuk dana pandemi fun adalah sedilai 1,4 miliar dolar Amerika Yang didapatkan dari 24 donatur Jadi tidak hanya dari negara tetapi juga dari sejumlah lembaga filantropi Yang kedua adalah negara berkembang ini harus bisa diberdayakan sebagai bagian dari solusi Sehingga tidak ada lagi kesenjangan dari segi fasilitas kesehatan Maupun juga negara berkembang punya mitra yang bisa memberdayakan dari segi kesehatan Kemudian jadi pertanyaan Lalu siapa yang ditemui Presiden Jokowi Dodo dalam agenda pertemuan bilateral di G20 ini? Nah ini Tifa, kita harus melihat dulu seperti apa isunya Kalau kita melihat ada dua isu yang bisa kita lihat begitu ya Misalnya yang pertama yang potensial bisa saja ditemui oleh Presiden Jokowi Dodo adalah pemimpin Tiongkok Xi Jinping Ingat IMF, Lembaga Dana Monitor Dunia ini mengingatkan bahwa ekonomi di Tiongkok pada tahun depan ini bisa melemah Dan ini bisa menyebabkan kondisi ekonomi dunia ini bisa menjadi gelap Ini adalah peluang bilateral untuk bisa menjalin komunikasi antar dua negara Apalagi kita tahu Tiongkok menjadi negara pasar ekspor Indonesia yang besar Kemudian yang kedua bisa saja Presiden Jokowi Dodo menggelap pertemuan dengan Narendra Modi Ini merupakan PM India Bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan, yang diwujudkan dalam KTT G20 ini Bisa dibawa menjadi tongkat estafet bagi Presidensi G20 di India yang akan berlangsung pada tahun depan Indonesia juga menjadi gerbang pembuka negara berkembang yang memegang tongkat Presidensi di G20 untuk nanti dilanjutkan oleh India Kemudian kita ingat, Tiongkok, India ini merupakan negara untuk terkait dengan farmasi 90% bahan baku farmasi didapatkan dari dua negara ini Artinya secara garis besar kita tahu bahwa bahan-bahan farmasi didapatkan dari dua negara ini Sehingga Indonesia cukup bergantung dari segi farmasi maupun juga kesehatan di dua negara ini Tentu kita nantikan seperti apa agenda hari ini dari Presiden Jokowi Dodo Dan seperti apa nanti keputusan-keputusan yang bisa keluar dalam KTT G20 Tifal